Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim amabak alhamdulillah para ibu para bapak niat kita menyempurnakan amaliyah subuh luar biasa ibu melampah mawan tersesat jangkah pun angsal pahala diteruskan sholat berjamaah diteruskan nuntut ilmu nah yang penting ini nuntut ilmunya insyaallah kalau tiang niku gadah pun aliman aw samian walatakun khomisan karena temi yang bukjo bukjo ini kemulyo bukjo kun onosiro aliman itu setiang alim yang alim itu tidurnya mawan ibadah naumu alimin khoirun min ibadati abidin tidurnya saja kalau orang alim itu lebih saik lebih utomo ini memang turunnya turun itu dilemnya orang ahli ibadah luar biasa kamu mau tak aliman atau orang kan gelem sinawu belajar aw samian atau tiang sing mirang akan walatakun khomisan wajah sampai awamu orang jadi orang alim orang belum belajar oleh gerang mirangkan ilmu tambah ngerusui tambah repat alhamdulillah para ibu para bapak kita diparing sehat nih mudah-mudahan sehat terus mudah-mudahan nah kepinginnya kan ngerti sekalipun sajani diangiku kalau kepasrahan angkusti Allah itu pun luar biasa pun sempurna sehat sakit hidup mati segala ada hati nih kalau ada rasa nih sajani yang tapi ya kadang-kadang kita ngedwe singgarai itu kan kerentegi nafsu itu karena ada jasad ingin sehat bikin enak yo pingin oleh karena itu keinginan-keinginan itu ya nopo bendiridani kalau Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim minggu yang lalu kita sudah sampai kepada aladzina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna sholata wa mima razaqnahum yunfiqun waladzina yu'minuna bi ma'um zila ilaika wa ma'um zila min qoblik wa bil akhiratihum yuqinun kita minggu yang lalu sudah yang dimaksud yuqimuna sholata menurut ulama yang menafsi yaitu nabiha bihuku piha jadi kita niku diupayakan menyempurnakan sholat itu dengan nopo yaitu na kali nohoni nekani melaksanakan biha kalawan sholat niku nopo bihuku piha kalawan hak-haknya sholat minggu yang lalu sudah menyinggung sedikit ya mulai haknya sholat itu kan ada syarat ada rukun syarat niku kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum kita mempraktekan sholat panjirngan kan sholat nopo mulai pertama suci-suci dari hadas dan najis menawi bn sing dering sumerap nungkampun ten pun saya yakin sudah hafal semua suci nah kadang-kadang sing teledor niku kita masalah kesucian suci dari hadas dana najis kan ada hadas niku wonten pinten bu hadas niku nah kalaupun baleg sumerap kalau kering baleg sumerap dan hadas alit dan hadas besar hadas alit itu nopo mawon sing wajib akan wudu nah hadas besar nopo mawon sing wajib akan adus gunung cinabat nah ini kan ibu-ibu ada berapa macem yang wajib kita mandi itu ibu mandi wajib ada ada berapa macem ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak deh bapak-bapak niku pun pinteng bapak mana-mana insyaallah cuman tinggal kali tok bapak-bapak oke si ci keluarnya mani yang kedua kalau meninggal dunia nah nyaman yang dunia tuh bukan yang wajib itu bukan bapak-bapak yang mandi itu dimandikan yang wajib wajib makanya kewajiban mandu nah ibu-ibu kata ibu-ibu itu bulanan nipu nopo ibu-ibu head kecuali sabun menpaus ada menpausnya kan temen kalau sudah menpaus buatan head buke head yang kedua nipas 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 niko nopo dar apa setelah mengeluarkan darah melahirkan itu nah yang ketiga melahirkan jadi melahirkannya sendiri wajib mandi setelah nipasnya sendiri wajib mandi Hai nah yang satunya akan sama dengan bapak-bapak iltiqaul hitanani kalau ketemu dua alat kelamin ketemu mawan salaman kebetul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir sama mata mak mati ya mati Sami nah yang perlu di Elmon ini ku head nih ku ibu-ibu terutama kalau ibu-ibu gadah putra-putri gadis gadis gak gadis head nih ku di Indonesia itu rata-rata head itu 13 tahun Indonesia menurut penelitian tapi menurut kita-kita peki usianya 9 tahun perempuan dihubungi kalau panjengan gadah putri usia 9 tahun itu wajib ibunya itu ngel apa didik cara bersuci dari dari head ngapun ternyik nah bapak-bapak wajib ngerti Pak warna yang head itu yang keluar ibu-ibu tetapi hukum yang harus detail harus ngerti saya itu bapak-bapak karena khuatos kalau ibu-ibu atau istri panjenengan botan sumerap masalah perhedan sing duso maki jenengan di akhirat nipis sana ibu eh jenengan Pak oleh karena itu Monggo diperhatikan diskusi kalau botan sumerap diskusi Monggo bahkan dikitab-kitabokiti rata-rata singarang hetit yang jaler bu dereng monteng kulo dereng kepiring yang yang estri ahli yang membahas masalah perhedan hebatnya yang headnya orang ibu-ibu tapi singarang kitab bapak-bapak-bapak sampai sak rupa-rupanya wanten bu ados nopi jenisnya darah ini kalau terserah tapi dikitab nih wanten dibahas kemedalai kados nopo rasane jenisnya kados nopo nah mengapa begitu detailnya itu saking hati-hatinya karena apa karena darah yang keluar dari ibu-ibu itu ada tiga jenis jenis ya kan satu darah head yang kedua darah nipas nah diantara head dan nipas itu ada namanya darah isti hadoh darah isti hadoh darah penyakit ketika isti hadoh panjenengan tetap wajib sholat karena apa karena head itu ada waktunya nipas itu ada waktu-waktunya yang tidak ada waktunya berarti penyakit head itu paling sedikit berapa bu waktunya Oh 15 hari katanya bapak-bapak makanya bapak-bapak kawin-kawin lagi karena paling sedikit ada 15 hari katanya dan saya oke gue nampaknya Hai head itu paling sedikit tuh sehari semalam Pak Hai sana 15 hari lima kali itu paling lama paling umumnya berapa bu 6 hari atau 7 hari itu umumnya lumrah jadi kalau panjenengan makanya ibu-ibu kalau yang headnya masih aktif atau punya putri-putri yang gadis-gadis yang remaja-remaja itu tolong kalender head itu harus dititeni Hai kapan mulainya kapan berhenti-berhentinya Hai yang paling lama itu 15 hari Pak sakdo bodohnya head itu gangsaulas din dinten makanya panjangan pun ngantos gada pikiran Rabi Mali ya 15 hari ciku wat nahan 15 hari itu masuk ke kebelet teruskan kapai nah kenapa itu harus betul-betul diperhatikan karena ini terkait dengan cara bersuci nya dan cara way ketika kita melaksanakan kewajiban soh-soh yang kedua dari Najis Najis juga ada berapa macam Hai kemarin pengaruhan Yaisalam pernajisan anjing ya nah Najis ada berapa ada tiga tiga macem pun kata-kata satu Najis mukhofafah yang kedua Najis mutawasito yang ketiga Najis mukho mokholado nah yang paling sedikit itu Najis muhafafah dan itu jarang Najis muhafafah itu ini bukan diskriminatif Najisnya uyuwe anak bayi lanang bayi lanang bukan bayi wedo Pak bayi lanang ya kalau bayi wedo Bu begitu lahir sudah mutawasito nah kalau lanang mungkin bisa mukhofah mukhofafah asalkan yang di suplai nutrisinya hanya air susu ibu saat seolah kecampuran SGM sudah kecampuran apa namanya pisang sudah kecampuran bubur apalagi mau ini sudah tidak lagi mukhofafah nah ini kenapa dibedakan ini terkait cara menyucikannya nah yang kedua mutawasito tengah-tengah mutawasito ada dua ada mutawasito ainiah dan ada mutawasito hukmi hukmiah mutawasito ainiah itu yaitu Najis-Najisi maka ada mutawasito ada mutawasito hukmiah mutawasito ainiah itu mulai pipis kotoran-kotoran yang min ahadis sabila ini mba min baulin au buduburin ya segala sesuatu yang keluar dari dua lubang lubang apa saja lubang manusia lubang binatang binatang selain anjing dan babi kalau anjing dan babi itu hukumnya sudah Najis mukho-mukho lado termasuk nunsewu oe apa oe itu muntah muntah itu Najis nah sekarang iler kok isu-isu membahas iler iler itu memang tidak Najis tetapi memang ada yang matukan jijik diomong aja kan jijik dan itu juga harus menyadari kepada kita semua bahwa yang keluar dari lubang kita ini ternyata bukan barang mba bukan barang bayi cobi ibu-ibu dari lubang-lubang ibu itu lubang kita itu ada berapa bu lubang kita itu ada berapa macam ada sembilan nge songo sembilan itu songo dua mata dua hidung saat tambahmu mulut jadi berapa itu di bawah ada berapa dua nah yang keluar dari hidung enak pas igus diminum enak pas igus diminum berkora hake kate ya urusan gusti Allah hake kate sholat apa hu husu husu ini ku anggel oke pun keresahannya husu penting gelem sholat yang penting sholat pepek sempurna lah menurut syarat dan rul rukun ngapun ten kita ini kalau tidak dimuliakan oleh gusti Allah pancanya manusu ini ku yuk yuk barang kotor bahan bakunya ya juga bukan barang istimewa istimewa siapa yang merasa bahan baku jenengan istimewa ayo dari air ma manis sel telur dengan sperma gapung ya kan yang membuat sempurna yang membuat istimewa itu karena wanafaktu fihi minruhi karena kita tak ada amrun ilahiyun dalam diri kita itu jadi gusti Allah kan ada ininya istilahnya gusti Allah dalam Al-Quran itu ada khulkun dan ada amrun khulkun itu semua yang penciptaannya segala sesuatu yang diciptakan tetapi ada amrun wah ya kan yas alunaka aniruh kuliruhu min amri ro ropi jadi ada amrun dalam diri kita nah istimewanya kita ini karena ada amrun ilahiyun dalam bentuk ruh coba kalau ruhnya poten sami kalau liane makhluk selain manusia ya podo mawon al insan hayawan natik makanya manusia kalau binatang saja ini podo yang bisa kalau ingin beda ruhnya ini dirawat ruh inilah yang membuat kecenderungan kita mau beragama nah itu saja ini ngoten kalau ruhnya ini podo kalau ruh sapi ruh kambing ruh tumbuh-tumbuhan ya menuso itu ya hina kal'an ami balhum ado adolu dalam Al-Quran itu nanti kita bahas kalau sudah ketemu ayat itu kok ya binatang ternak bahkan lebih jelek oleh karena itu supaya sempurna nah ruh inilah kenapa kita sholat biar merawat ruhnya ini sholat puasa makanya ruh itu barang-barang suci makanan yang halal pakaian yang halal karena ruhnya ini kan suci perlu dirawat dengan praktek-praktek kesucian nah sholat ini salah satu istilahnya itu tombone boneh ruh itu ben tetap suci terawat suci makanya perlu ditoto nah najisnya ojo sampai perlu dimana saja yang perlu ditata masalah pernajisan itu ojo sampai tempat pakaian badan dan tempat sholat insya Allah tempat sholatnya kita sudah standarnya standar suci nah yang perlu itu pakaian pakaian ini sekarang menjadi problematik ketika kita di lundrikan sekarang pelundrian pelundrian itu sudah terjamin belum penyuciannya pensuciannya bukan penyucian pensuciannya oleh karena itu labang ladang bisnis ibu-ibu dengan bapak-bapak silahkan buka bisnis pelundrian yang memenuhi standar suci sekarang itu banyak sebetulnya gak benar kalau umat islam itu tidak ada jalan-jalan untuk mendapatkan rizki yang melimpah termasuk penyembelehan yang sudah saya sampaikan tempoh hari itu nah ini itu suci dari hadas dan yang kedua satrul aurot nutup aurot aurot turrojulin wamroatin itu berbeda kalau aurotnya laki-laki itu ngapun ibu-ibu pis sholah wapil gairi sholah wapun dalam sholat maupun dila sholat bayna surah warukbah waratnya orang laki-laki surah apa surah niku pusar ngetos pusar udel terus dengkul hanya kalau bapak-bapak sholat pakai celana 3 per 4 kan gak pantas makanya disebut makan pakai jadi kalau pakai baju sudah pakai sarung itu sudah melampaui menutupi ada kesopanannya nah ibu-ibu rodo abot ibu-ibu itu jamiu badaniha siwal waj walbutua butunul kafaini seluruh badan ibu-ibu itu aurot ketika sholat kecuali wajah wajah itu ukurannya apa mimana piti syari iladakon baywa banal udhu nah ini yang disebut wajah itu mimana piti syari tempat tumbuhnya rambut di atas iladakon dakon itu dagu ini baynal udhuna ini diantara dua kuping ini makanya kuping itu wajib tertutup kalau sholat itu kemudian ini dua telapak tangan telapak tangan bagaimana rukuhnya itu kan kangelan nah cuma nunsewu ibu-ibu ini ada kategorisasi indal mahrum wa indal ajnabi ajnabiyin di luar sholat nah jadi ketika sholat dan di luar sholat kalau bapak-bapak ketika sholat maupun di luar sholat itu standarnya sama kalau ibu-ibu ngapun tan ini bukan diskriminatif justru ini dalam rangka menjaga kehormatan ibu-ibu makanya orang-orang perempuan itu dibedakan pis sholat wapi gairi sholat gairi sholat itu dibedakan ada ajnabiyin dan mahrum mahrumin indal ajnabiyin nalikane kejengan ketemu dengan laki-laki lio yang bukan mahrum mahrumnya dan ketika dengan mahrum mahrum itu apa ukurannya orang laki-laki yang haram dinikahi oleh orang perempuan perempuan ngapun tan ini butan guru tapi barangkali mereview mengupgrade kembali mahrum itu contohnya anak bapak tunggal sosonan yang menjadi ahli awali dalam pernikahan ibu-ibu yang ajnabiyin ya laki-laki siapa saja makanya ngapun tan caro islam itu memang alhamdulillah kita ini ditotok betul bersyukur orang perempuan ben ga boleh bergaul bebas ya ngapun tan ini sekarang ini banyak dilanggar juga kadang-kadang dengan bukan mahrumnya harus nutup awor dan kita bersyukur sekarang ini budaya jilbab hijab sudah membudaya saya masih berjuang dulu waktu sekolah aliyah di Sidoarjo itu hijab itu jilbab itu ngetrendnya mulai munculnya tahun 83 82 di Surabaya itu ada yang dianggap ekstrimis dulu itu jilbab itu dianggap ekstrim tahun 80-an itu jaman orde baru itu makanya jaman orde baru itu kan ibu-ibu ya pakai paling ya yang perempuan pakai kerudung anak-anak sekolah juga pakai rok ada yang pakai jilbab tahun 80-an mulai 82 mulai 83 mulai dan saya ketika jaman sekolah dulu masih jadi osis ikut berjuang bagaimana untuk merubah penampaan penampilan bahasa yang populernya kan penampilan bahasa yang kerennya kan penampaan cuman penampaan itu kan khawatir dianggap nah orat nah orat itu disamping menutup kehormatan juga menjaga dalam Al-Quran kan ada istilah wal muhsonat minan nisa waladinar yalmun al muhsonat dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina namanya jadi itu yang menuduh itu dihukum dalam Islam makanya jangan mudah-mudah melecehkan orang perempuan orang pendihukum yang menuduh saja tetapi kategorinya muhsonat atau muhsinat siapa muhsonat itu yaitu orang perempuan baik-baik yang selalu menjaga dirinya dari pergaulan bebas makanya dalam orang makanya kita ini kalau punya anak perempuan itu pak sama dengan merawat telur di ujung tanduk bapak-bapak yang di ngelus-ngelusnya itu beda dengan anak-anak yang ngelus-ngelus apa mulai dari pergaulannya totokromonya akhlaknya harus betul-betul diperhatikan khusus karena apa calon ibu calon pendidik calon pendamping suami calon pendamping itu masalah sholat kemudian itu yang penting itu jadi syarat wajibnya kemudian mus'istikbalo qiblah termasuk syarat juga mencari arah qiblah itu tetapi jangan dijadikan sebuah patokan yang kaku karena apa qiblah pusatnya kaabah itu untuk memfokuskan perhatian ketika kita sholat supaya arah yang dituju itu jelas jadi apapun amaliyah islam itu apa yang dituju yang kita lakukan itu jelas pak apa sama enggak menghadap qiblah dengan nyewah watu ternyata kaabah itu watu oh enggak enggak begitu pikirannya kalau ada orang tanya seperti itu enggak usah dijawab pikiran-pikiran ngawur kita itu hanya untuk taat melaksanakan perintah bukan kemudian syatrul awroh menutup aurat sudah ya ada yang mau tanya barangkali persolatan sebelum kita beralih kepada rukun rukunnya juga gitu rukun itu enggak banyak seperti yang saya sampaikan kemarin bacaannya aja hanya lima kemudian perbuatan-perbuatan sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sholat umpama karena kesusuh dikejar-kejar bukan dikejar-kejar orang yang ngagi utang sholat itu itu sah yang penting ada tumak nina tumak nina itu ukurannya sebatas membatas subhanallah sukunun badah harukatin ada namanya tumak tumak nina Allahu akbar berdiri tumak nina serah patihah cepat bisa saja makanya kalau ada terawih sholat balapan yang penting ada ada seperti balapan nemo walaikum salam warahmatullah jn 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 ya orang lain yang nah ngiler terus ini kita ini dalam islam itu sangat diberi ruang-ruang ruang-ruang kemaapan nah kalau sudah orang-orang undur seperti itu bu jangankan air liur wong pipis ngalir terus itu masih boleh sholat asalkan di sumpel sekarang kan ada sumpel namanya pem-pempes artinya itu namanya dawa orang yang mempunyai bukan kelainan karena penyakit itu dibolehkan artinya ada istilah dimakpu nah sekarang bagaimana anaknya yang rawat ya tetap yakin itu suci bu kalau jenengan gak isogan apa istilahnya itu jilbab jenengan atau baju jenengan ketetesan kemudian jenengan gak salin karena orang-orang itu kemudian sholat ya sah bu karena tidak najis nah yang najis itu muntah kalau jelas-jelas muntah koi nah cuman memang ada yang mengatakan makru karena itu kategorinya termasuk barang-barang yang menjijikan tetapi kalau saya kalau sudah kategori jadi begini amaliyah islam untuk seseorang untuk mukalib itu ada istilah jamut tahrir dan ada doruri yang tahrir dalam kondisi normal seperti kita ikutilah aturan yang normal sesuai dengan protap prosedur tetap yang normal tetapi kalau kondisinya kada jamut doruro ya ikuti sesuai dengan petunjuk-petunjuk ketika daruratnya karena apa ada unsur pemaapan hanya caranya memang harus terutama yang ini yang beser beser itu kan ada orang itu kadang-kadang kepipih gak kerosok nah itu ketika awalnya saja itu harus wudhu apakah batal tidak wudhu katanya tadi salah satu yang batalkan itu kan yang keluar dari dua jalan kecuali mani itu nah apa membatalkan wudhu tetapi kalau orang sudah kadung dawamul khawajna itu yang karena ada unsur penyakit ada unsur itu dimaku makanya begitu habis wudhu langsung disumpel ditutup kemudian sholat tidak perlu wudhu lagi ketika tengah-tengah sholat merasa keluar itu nah yang penting sholatnya itu sehingga kita ini kalau tidak nanti sedir bukun al-kyamu al-kodiri berdiri ketika sholat kalau orang tidak mampu berdiri ya lengah mawan nangai kursi sah sholat kita nangai kursi kalau betan lengah nangai kursi di bawah kemudian kalau tidak bisa dengan duduk dengan tidur nah kalau sudah tidak bisa semuanya ini yang perlu diilmuni khusus ya apa sholat selama masih ada denyut jantung dan itu kan kewajiban sholat itu masih ada selama akalnya saya sehat nah kan ada dua kemungkinan akalnya sehat karena fisiknya rusak sehingga tidak berfungsi normal nah sholatnya dengan apa ya dengan zikir makanya ada sholat daim sholat itu intinya dengan zikir nah zikir itu apa nah itu nanti kita di belakang jangan sekarang jadi kesimpulannya tetap sah ibu tetap sah ibu pun ragu pun mang-mang pun dianggap itu ibu sholat batal karena mengeluarkan ajis nah begitu juga ibu yang ketetesan umpamanya kalau gak sempat ganti selama tidak menimbulkan nah untuk ibu loh ya umpamanya ada bau bacin atau apa namanya tetap tidak dihukum nah jis ya ngoten bu nge nah apalagi tentang sholat nah yang penting sekarang itu praktek sempurnanya karena hak-haknya sholat kalau ngoten niku nge nah yang lebih penting lagi saya berharap yang dipakai itu bukan hanya suci suci dari najis tapi suci juga dari barang halal pakaiannya dari barang halal panggih makanan yang kita makan dari barang halal tempat yang kita tempati dari barang halal karena apa karena nabi mengancam tidak akan pernah diterima doanya orang-orang yang bagaimana pakaian muharum makanan muharum makanya gak usah mikir kata-kata busing penting cukup cukup untuk haji cukup untuk beli mobil cukup beli perbiasan ada yang tentang sholat mau tanya lagi sebelum kita lanjutkan walaikum salam warahmatullah tidur iya walaikum salam naumu koidin yang menarik tidurnya orang duduk itu tidak membatalkan wudhu selama pantatnya ini masih tetap duduknya karena jengan ini berkorobatannya goyang-goyang itu tidak membatalkan wudhu memang salah satu yang membatalkan wudhu itu tidur tidur itu tilem kecuali naumu koidin kecuali tidurnya orang yang jadi ulama dulu pak ulama dulu itu sudah memprediksi dengarkan hutbah yang ngantuk keturun jadi sudah bersyukur kita ini ulama dulu itu sudah kalau ngurung hutbah itu mesti ngantuk makanya hutbah itu diupayakan kalau yang bisa hutbah gak usah dowo-dowo upayakan memberi semangat supaya mau didengarkan oleh jamaahnya itu tidak membatalkan pak jadi tidak perlu wudhu lagi kecuali kalau kentut jadi itu jadi kita bersyukur lah Rasulullah ini sudah sangat toleran memprediksi orang mau sholat saja Nabi Musa itu memberi rekomendasi mau menerima sholat Nabi Musa sendiri itu memberi rekomendasi kepada yang berkata umatmu itu menem-menem gak patah kuat beda kalau umatku wadik-wadik yang ini kuat walaupun walaupun itu ada yang mengatakan ngeyek Nabi Musa dikiranya umat Nabi Muhammad itu gak kuat-kuat ada yang huyonan jadi tidak batal pak kalau naumuko idin tidurnya orang duduk monggo ada yang lain nah wamima rozak tentang persolatan ini yang lebih penting lagi itu apa di samping masalah suci juga masalah nutup auratnya nah yang lebih penting lagi nanti kita akhlaknya di dalam sholat ahlak sholat itu penting kalau gak ada kita wamima rozaknahum yun fikun wamima lano pomawan barang rozaknah kang wisparing ingsun allah um ingsi ing ala zina yuk minuna nah nah ayak toinahum iku yun fikuna podo purun ngeto akan jadi kalau panjeningan angsal nopo mawon yang berbentuk barang itu sebetulnya anugerah dari Allah subhanahu watak oleh karena itu kalau bisa ya infakan mengapa disini menggunakan bahasanya infak karena infak itu ukurannya bukan hunjuk untuk orang lain di luar diri kita ini kita memberikan sesuatu di luar diri kita itu sudah kategori infak ya contohnya bapak-bapak untuk menghidupi anaknya menghidupi istrinya maka bapak ada kewajiban jadi infak ini ya ada infak wajib untuk bapak-bapak itu bentuknya nafak nafako ada infak sunah contohnya masukkan ke unklung memberi sesuatu kepada orang orang lain yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh orang lain itu namanya infak tetapi kalau bisa ada yang manfaatnya itu dijadikan modal tapi manfaatnya setelah beruntuk setelah berhasil dari mengembangkan modal namanya wakof jadi wakof itu bagian dari infak juga bagian dari sodakoh juga tetapi pemanfaatannya tidak langsung kalau wakof itu dijadikan modal dulu setelah beruntung baru diberikan manfaatnya kepada orang orang lain oleh karena itu kalau bisa saya berharap bapak-bapak ini ya berwakof makanya nanti ini insyaallah pengurus masjid ini mau memberi pengumuman kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau menginfakan ke masjid 100 ribu minimal 100 ribu maka saya sarankan niatnya itu jangan niat infak niat sodakoh tapi niat wakof supaya apa supaya nanti manajemen dan mekanisme cara pengelolaan dana itu tidak habis seketika tetapi kita akan jadikan modal suku nanti kalau bisa masjid bisa modali usaha bapak dan ibu dari jana wakof itu asalkan pokoknya ojo sampai hilang sementara itu ya kita lanjutkan karena ini ternyata kita sudah mau jam 5 ini gak kroso gara-gara memang saya berharap masalah persolatan ini kita ilmoni sebab sholat itu roksu kulih ibadati ndaseh semua ibadah yang kita lakukan itu ada pada sholat kalau ndaseh ini gak patah ini gak patah gena kan ruwet yang lainnya sepertinya gambaran seperti menuso menuso itu kalau ndaseh dihitung dihitung menuso menuso senaus orang dua tangan orang dua kaki tapi kalau orang menuso berjalan di tengah jalan jenengan ketemu jenenga tiang tapi ndaseh orang tetapi kepala kita yang istimewa itu ketika menghadap kusti Allah harus diletakkan paling bawah dibawahnya pantat nah ini nanti ilmunnya seperti apa kok sholat mendidik kita seperti itu ya berita wajibnya tapi bukan berarti sebelum hijrah iku dereng wanten sholat menurut kitab-kitab tasawuf masalah sebab sholat itu sebagai tebusan wujudhe jiwa raga gampangannya ngoteng jadi sholat itu amaliyah untuk menebus karena wujudhe jasad kita nah kalau infak itu kan amaliyah untuk menebus segala sesuatu yang di luar jasad kita jadi karena wujudhe jiwa raga jenengan maka sholat itu penebusnya nah bahkan mengapa lima waktu karena ternyata kalau di di bedel tiang itu ternyata bisa diklasifikasikan ke dalam lima komponen yang utama dalam jasad kita saya gak ngerti ini saya ngerti itu harus ada dokter ahli anatomi untuk bisa apa betul bahwa dalam diri manusia itu komponen jasad manusia itu terperifikasi menjadi lima komponen utama nah lima komponen utama itu ininya konversi berterima kasih konversi syukurnya kepada Allah itu dalam wajib sholat jadi sholat itu untuk mengkonversi karena jelegrege jelengrege jiwaragaki kita kalau banjendengan sudah tidak ada jasad gak perlu sholat makanya sholat itu utama karena hubungannya dengan jelegrege jiwaragaki kita makanya kenapa selama jelegrege jiwaragaki kita ada maka kewajiban sholat itu ada sekalipun dengan isyarat kan begitu selama jantung jenut 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 berdenyut maka kewajiban sholat itu ada sekalipun dengan isyarat kan begitu nah ini insyaallah akan ketahuan makanya saya bawa pendamping khawatir ada sing tanya sing agak aneh-aneh nah ada penjelasan tafsir yang lebih luas seperti tafsir imnu kasir contoh seperti ketika saya menjelaskan bahwa surat al-fatihah itu sebagai shifa sebagai doa oleh karena itu berdoalah dengan surat al-fatihah makanya setidak ngarang-ngarang ternyata banyak hadis yang dijelaskan oleh imnu kasir yang memberikan landasan kalau surat al-fatihah itu doa dan obat makanya kalau penjenengan nyugun surat al-fatihah barokahnya surat al-fatihah untuk orang yang sakit itu jangan dianggap bid'ah yang menganggap bid'ah itu yang belum belajar saja kalau sudah tahu belajar beneran akan ketahuan Rasulullah pernah menganjurkan baca ini bahkan surat al-baqoroh saja kalau jenengan mau di rumah insyaallah rumah jenengan bebas dari setan kata Rasulullah kalau ingin rumahnya bebas dari setan upayakan setiap hari dibaca surat al-baqoroh secara sempurna ada hadisnya itu al-fatihah a'udzubillah minna shaitan adim sempurna sempurna Terima kasih.